Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan-jalan menggunakan unit Ribbon Innova Ribbon 2021 ya Ribbon Diesel ini guys Nah, untuk tampilan fisiknya seperti ini guys Oke guys, sekarang kita cek bagian luarnya yuk Exterior Untuk kuncinya seperti ini ya guys ya Nah, ini kuncinya seperti ini Jadi model clip Kayak gini Nah Ini unlock Sama locknya Ini logo Toyota Yuk Tampilan luar seperti ini Ini Ribbon 2021 ya Diesel 2400 Ini tampilan luarnya Masih menggunakan ini ya Lampu halogen semua Halogen biasa Sepertinya ini belum facelift ya Sepertinya loh ya Sepertinya ini belum facelift Selesai kan ada ini tau Ada DRL disini Kalau facelift yang elat itu ya Lampu elat Ini fog lamp Ini lampu sen Oke Gerilik gede guys Untuk tampilan samping Seperti ini guys Nah Untuk tampilan sampingnya ya Hitam Handlenya ini dikasih Stiker-stiker chrome Untuk bandnya Sudah cakram 205-65-R16 Nah 16 inci Spion sudah ada lampu sen Belakang masih tromol Belum discrip Nah ini masih pakai Frame Leather frame ya Masih pakai sasis leather frame Bagian belakang seperti ini Nah Ini dia untuk bagian belakang Spoiler Terus wiper Terus ini untuk stop lampnya Ya ini sebelum facelift Yang FWD ya Ribbon Generasi Innova Generasi Keberapa ini Saya kurang paham juga Yang jelas Ini oke sih Untuk desainnya Cukupan pas Kalau yang FWD itu Agak besar Lebih lebar lagi Ada Dua sensor parkir Untuk bagasi Nah Seperti ini Bagasi Cukupan lah Untuk galon 3 Masih cukup Ini apakah bisa di Rebahkan Oh ini paling tegak Oke lah Bisa di paling tegak Seperti ini Nah ini Cukupan Galon 3 Masuk kayak karimun lah Nah ini untuk Yang paling Paling apa jenis Paling Rebah Paling rebah Sudah rasit bell Oke Gap holder Cuman belum ada Socket lighter Yup Duduk di baris Kedua yuk Yuk kita duduk Di baris Kedua Nah Ini ya Duduk di baris Kedua Oke Barang-barang kita Ingkirkan guys Nah Ini bisa di sledding Ini paling mundur ya Oh Jauh guys Ini posisi Mengemudi saya Paling mundur Kayak ini Jauh Saya tinggi 175 Wow Makan Ini untuk Bahan Apa jenis Replanning nya Lightroom Lightroom jauh Headroom nya Masih jauh Khas Toyota lah Toyota ribbon Innova ribbon Enak kok Bawa ada socket Lightroom Oke Mantap Yowis Ini ada AC ya Double blower Sama belakang Biasanya Belakang lah Ini dia Ada ini Lampu Masih alogen Oke lah Yowis Langsung Kita cek mesin Sekarang Ribbon Ini masih Banyak diburu guys Kuncinya seperti ini Kita colok Kontak on Jangan lupa Hinjak rem Stutter Bismillah Luaranya Krik 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 Sih Tanpa AC Buka dulu Kap mesin Kap mesinnya Bawarat Ini Gus Rapi ya Suaranya Kayak gini ABS Teredam Sudah Dicat Nah Kondisi Seperti ini Untuk Yang 2021 Sekarang kita Coba Nyalakan AC Belum 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 Semua Ini AC Sudah Ada 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 Rp Nya Naik Suara Jadi Neng 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 Kipasnya Terdengar Tapi Nggak Sekenceng Ini Almas Kipasnya Masih Sopan Neng Neng Almas Nah Ini Sudah Paling Mundur Ya Sudah Paling Mundur Seperti Ini Kita Pake Seatbel Dan Pasang Kamera 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 Kaki Dan lain Sebagainya Ini Untuk Pengaturan Stair Tilt Dan Teleskopi Nah Oke Nice Seperti Itu Guys Yup Seperti Itu Fisik Keren PKB Ini Mahal 4, 8 Tapi Standar Untuk Ukuran Mobil Seperti Ini Standar Kita Langsung Acah Jalan Yuk Matikan Hazard Dan Kanan Kita Ini Unit Metik Kita Lepaskan Handbrick Nice Sekarang Kita Mau Jalan Jalan Dan Sekali Ncoba Ini Mode Manual Triptonic Geser Acah Kanan Lep Dia Sudah Langsung Ada Indikator Ini S4 Artinya Gigi 4 Ini Coba Maju Ada S5 Oke Maju Lagi S6 Oke Maju Lagi Mentok Guys Hanya 6 Speed Untuk Kekedapan Kabin Seperti Ini Klakson Tod Sudah Gantian Klakson Ini Ini Tidak Tutup Kedap Kedap Terus Suspensi Suspensinya Candu Empuk Kita Tidak Bahas Fitur Fitur Standar Innova Tapi Kita Bahas Suspensi Kenyamanan Enak Ini Pakai Higien 6 Tidak Pindah Tidak Shifting Coba Sampai Berhenti Rem Rem Gini Mas Dia tetap Tidak Pindah Jadi Tidak Kayak CVT Avance Terbaru FBD Dia Turun Turun Sendiri Ini Tidak Jadi Mungkin Kita Harus Turunkan Manual Geser Saya Kebawah 5 4 3 2 1 Go Lepas Rem Maju Oke Netral Kalau Pakai Triptonik Ya Tidak Bisa Netral Harus Kedih Lagi D Netral And Break Lepaskan Rem Gitu Guys Bisanya Gitu Fungsinya Triptonik Itu Untuk Menahan RPM Aja Sebenarnya Untuk Menahan RPM Tapi Kalau Diesel Itu Dujur Diesel Itu Tidak Perlu Triptonik Soalnya Dia Sudah Power Sudah Besar 2400 Tanjakan Apapun Lewat Selibas Terus Dia Jadi Tidak Perlu Triptonik Pakai Dia Sudah Cukup Kalau Di Tanjakan Tanjakan Tapi Kalau Mau Main Aman Send Kiri Over D Lepas Send Break Kalau Mau Main Aman Ya Pakai Triptonik Boleh Kita Oper ke S GG4 Standartnya GG4 Masalah Pelan Jadi Kalau Kita Dari Drake Pindah Ke S Standartnya Masuk GG4 Coba Kita Turunkan 3 3 2 Loh Podoh Shifting 1 1 RPM Naik Oke Geber Nahan Oke Oper 2 RPM Turun Oke Oper 3 Sama Aja Awas Rem Tapi Dia Tidak Mau Shifting Down Ya Down Shift Tidak Mau Jadi Harus Manual Cover 2 Kalau Macet Macetan Kita Coba Pakai Gigi 2 Rem 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 Di Pasar Manjar Pasar Manjar Sabrangan Ya Manjar OAS Rem Nah Ini Dia Tidak Mau Shifting Ke Gigi 1 Start Dari Gigi 2 Tapi Tidak Terasa Podohi Tidak Terasa Mirip Mirip Pasar Ini Kisih AC Bisa Dibuka Tutup Ternyata Baru Tau Tidak Cuma Dicarakan Karimun Ternyata Kalau Mentok Kekiri Nutup Kisih Kisih Oke Loh Shifting Ya Shifting Sendiri Guys Padahal Gearnya Ini Dia Tidak Tidak Berubah Cepat Panteng 2500 Oke Nanti Kita Coba Waktu Lancar Wah Serem Nah Ini Masih Merambat Kita Sekalian Tes Untuk Lain Lain Oke Sih Audio Steering Switch Cuma Ini Untuk Mode AC Masih Kenop Puter Puter Puteran Suara Diesel Kalau Pas Idol Masuk Ya Suara Janggir Nah Ini Shifting Dia Gigi Dua Gigi Dua Nahan 2000 Guys Oper Tiga Nah Dia Baru Berarti Kalau Pelan Itu Dia Otomatis Gigi Satu Kalau Merambat Meskipun Tidak Ada Tulis S1 Tapi Dia Otomatis Gigi Satu Mungkin Kayak Gini Ya Berhenti Berhenti Gini Dia Gigi Satu Kayak E Coba Nanti Ya Ini Tak Ram Terus Nggak Hidro Tak Lepas Ram Tak Gas RPM Naik Terus Shifting Loh Shifting Ya RPM Turun Nah Gitu Ternyata Ini Gigi Dua Nahan Dia Loh Ngunci Ya RPM Dia 2000 Terus Pas RPM 2000 Terus Oper Tiga Biasanya Diesel Nggak Pernah Main RPN 2000 1500 Biasanya Nah Ya Gigi Tiga Oke Gas Oke Awas Gas Paul Oh ya Nahan Guys Iya Jadi Untuk Nahan Untuk Nahan Aja RPM Nah Bagi Dia Nggak Downshift Sendiri Aneh Kita Manual Innova Dipakai Pelan Itu Kurang Greget Gitu Guys Pakainya Itu Pakai Yang Arogen Yang Soksoan Ngebut Ngebutan Itu Keren Nah Depan Itu Ribbon Ribbon Ternyata Aura Ribbon Itu Masih Tetap Terjaga Masih Tetap Berwibawa Daripada Si Zenix Sama Seperti Avanza Yang RWD Itu Masih Berwibawa Yuk Kita Gas Pol Yuk Rp2000 Oper3 Zen Kanan Perhatikan Sepion Rp2000 Oper4 Kita Gas Terus Ini Ya Cek Kedapan Kapin Oper5 Coba Rp4 Empuk Guys RPM Rp1 Turun Ya Rp1500 Suspensinya Empuk Guys Tak Buat Ajil Ini Di Jalan Yang Aspalnya Kurang Rata Empuk Banget Turun Guys Oke Oke Ini Ini Pake Mode Manual Sekarang Kita Kembalikan Mode D Aja Nah Ini Mode D Eco Mode Mode D Eco Mode 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 Kita Coba Kita Coba Kita Coba Shiftingnya RPM 1500 Kayaknya Ini Shifting Oke Rami Ini Ada Power Mode Kita Coba Nyalakan Power Mode Bedanya Cuman Dia Bisa Nahan RPM Agak Tinggi Gitu Aja Sebenernya Loh Ya Kalau Eco Mode Itu Dia Shifting 1500 Kalau Power Mode Mungkin Dia Shiftingnya Di 2000 RPM Cuman Ini Belum Bisa Nyoba Biasaku Guys Pake Eco Dulu Aja Eco Mode Eco Mode Nah Seperti Itu Guys Ini Ribbon Seru Ya Jalan Jalan Pake Ribbon Ini Mobil Arogan Mobil Sombong Penguasa Tol Tapi Memang Bener Saya Pake Ini Gak Gak Dengar Glakson Blush Gak Ada Yang Berani Glakson Memang Ya Oke Pas Ini Mobil Arogan Mau lewat Tersen Kiri Kenapa Mobil Ini Sering Saya Enai Dewi Karena Dia Posisi Duduknya Tinggi Visibilitas Luas Nganggep Agia Depan Ini Kayak Mobil Kecil Gitu Mobil Cil Pol Jadi Nganggep Mobil Lain Kecil Banget Keliatannya Gitu Si Keliatan Kecil Memang Ribbon Depan Putih Terus Steering Ini Juga Berat Ya Karena Dia Masih Hydrolis Belum Elektrik Yang Kayak Zenix Tapi Keuntungannya Ya Gak Berat Berat Banget Si Keuntungannya Pake Hydrolis Dia Direct Terus Feedback Bagus Kita Terasa Nampak Di Asphalt Terasa Gejar Dikit Mobil Ikut Gejar Kena Geronjoran Dikit Mobil Setire Goyang Goyang Gini Terasa Ya Seperti Ini Rasanya Enak Si Yang Paling Enak Seneng Suspensinya Wiss Joss Suspensi Ini Joss Khas Ijang LG Suka 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 Kalau Mungkin Expander Itu Mirip Mirip Empuk Suka Expander Apalagi Enggak Agak Stiff Stiff Agak Ada Kaku Kaku Dan Dia Menambah Wibawa Siapa Yang Bawa Ini Pasti Enggak Berani Sungkan Sungkan KT Ngebel Itu Takut Ini Belum Tak Bawa Tol Nanti Kalau Kapan Kapan Dibawa Tol Ngeri 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 Cek GoPro Awas Kita Keser Ke kanan Awas 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 Mbak E Mau kemana Mbak E Ya Gas Gas Pol Pakai Power Mode Over RPM Bisa Nahan Hampir 2000 RPM RPM Hampir 2000 Bisa Nahan Nanti Itu Guys Balikan Lagi Ke Ecomode Ini Sudah Berapa Menit 12 12 Menit 12 Menit Oh Mohon Maaf Guys Kamera Kaki Kaku Off Ya Kamera Kaki Kaku Off Tersen Kanan Ya Nah Ya Gitu Dulu Guys Untuk Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Sampai Jumpa Di Video Video Vlog Berikutnya Bye Bye Awas 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 Ya Kita Masuk Mobil Arugan Mau lewat Bos Nah Kita Berhenti Di Pomp Bensin Dulu Sambil Ngidupin Ini Kamera Kaki Yang Belakang Itu Ribbon Yang Tidak Ada Lampu DRL Sambil 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 Berhenti Disini Guys Ruko Jauh Jauh Disini Nice Steril Lumayan Abot Jauh Bye Bye